Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berimat Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya Ada yang mendapatkannya di dunia, di akhirat, atau bahkan kedua-duanya Balasan itu bisa berupa keistimewaan di hari kiamat, tak terkecuali muazzin Lalu, apakah keistimewaan pengumandang azan di hari kiamat? Mengapa mereka mendapatkan keistimewaan itu? Apa saja keistimewaan lain yang didapatkan muazzin? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Istimewanya Azan Syiar Islam yang paling sering kita dengar setiap hari adalah azan Tak ada satu hari pun terlewat tanpa kemandang azan dari masjid, musola, atau surau Untuk mengingatkan obat Islam beribadah Dalam kitab-kitabu sholat dijelaskan tentang makna azan Secara bahasa, azan berarti al-iqlam Dan bermakna pengumuman atau pemberitahuan Pengertian secara syari menyebutkan Bahwa azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat Dengan lafaz-lafaz tertentu Untuk orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin Azan memiliki keutamaan dalam Islam Salah satu keutamaannya bisa mengusir syetan Apabila azan untuk sholat dikumandangkan Syetan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Jika saja manusia mengetahui keistimewaan azan Orang-orang akan berlomba mengumandangkannya Begitu juga dengan keutamaan sholat Hal ini sejalan dengan hadith Rasulullah SAW Sekiranya orang-orang mengetahui akan Rahasia keutamaan azan dan rahasia soft pertama Nisya mereka akan berebutan merahnya Meski dengan cara mengundi Dan seandainya Mereka mengetahui rahasia keutamaan Yang ada pada waktu panasnya saat zuhur Nisya mereka akan berebut Mengerjakan sholat pada saat itu Dan seandainya Mereka mengetahui rahasia keutamaan Yang ada pada waktu isya dan subuh Nisya mereka akan mendatanginya Untuk melakukan sholat keduanya Walaupun harus dengan cara merangkak Hadith Riwayat Muslim Tak hanya azan yang memiliki keutamaan Bagi yang mengumandangkannya pun banyak keutamaannya Bu Asin berleher panjang di hari kiamat Tak hanya nabi dan rasul yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi Ada juga sekelompok orang yang akan memiliki leher panjang di hari itu Siapakah mereka Hal ini sudah disebutkan dalam hadith rasulullah Salallahu alaihi wasalam Diriwayatkan dari mu'awiyah radaullahu'an berkata Aku mendengar bahwa nabi bersabda Para mu'azin atau orang yang azan Adalah golongan yang paling panjang lehernya pada hari kiamat Hadith Riwayat Muslim Mengenai hadith ini Dalam syarah muslim Imam Suyuti menjelaskan Bahwa para mu'azin akan menjadi seorang pemimpin Atau orang yang mulia Imam Ramli dalam kitab fatawanya menjelaskan Bahwa orang yang mengumandakan azan itu Adalah orang yang cepat masuk syurga Dalam kitab faidul qadir Dijelaskan alasan mu'azin mendapatkan keistimewaan itu Hal ini karena mereka selalu mengucapkan syahadat Saat mengumandakan azan pada lima waktu Para ulama juga berpendapat Bahwa yang dimaksud dengan leher panjang Adalah orang yang paling banyak mahalanya Paling bagus amal perbuatannya Dan paling dekat dengan Allah SWT Keistimewaan lain mu'azin Azan adalah panggilan bagi umat islam Untuk menunaikan sholat Hal ini sebagai cara islam Mengumpulkan manusia Untuk melaksanakan kewajibannya Karena penting azan pun memiliki banyak keutamaan Terutama bagi yang mengumandangkannya Mu'azin telah berjasa bagi manusia Hal itu karena mengingatkan orang yang lupa Membangunkan orang tidur Dan mengingatkan orang yang bersantai Bahwa waktu sholat telah tiba Oleh karena itu Patutlah ganjaran mu'azin sangat besar Seorang mu'azin akan mendapatkan ampunan Dan mendapatkan pahala Azan itu akan menjadi saksi bagi mu'azin Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW Dalam sabdanya Orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah Sepanjang suaranya Dan akan menjadi saksi baginya Segala apa yang ada di bumi Baik yang kering ataupun yang basah Sedangkan orang yang menjadi saksi sholat Akan dicatat baginya Pahala 25 sholat Dan akan diampuni darinya Dosa-dosa antar keduanya Hadis Riwayat Abu Daud dan Andasai Tak hanya itu Bagi mu'azin ada jaminan syurga Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Abu Hurairah berkata Suatu ketika Kami sedang berada bersama Rasulullah SAW Lalu kami melihat Bilal mengumandangkan azan Setelah selesai Rasulullah kemudian bersabda Baran siapa mengatakan seperti ini Dengan penuh keyakinan Maka dia dijamin masuk syurga Hadis Riwayat An-Nasai Rasulullah SAW Juga secara khusus mendoakan para mu'azin Semoga Allah meluruskan para imam Dan mengampuni para mu'azin Hadis Riwayat Ibn Hibad Bahkan Allah SWT Membanggakan orang yang mengumandangkan azan Kepada malaikat Hal ini sesuai hadis Tuhan mutakyub Kepada seorang penggembala domba Di puncak bukit gunung Dia mengumandangkan azan Untuk sholat lalu dia sholat Maka Allah SWT berfirman Lihatlah hambaku ini Dia mengumandangkan azan Dan berikobah untuk sholat Dia takut kepadaku Aku telah mengampuni hambaku Dan memasukkannya ke dalam syurga Hadis Riwayat Abu Daud Dan An-Nasai Allah SWT Juga menjanjikan bahwa mu'azin Adalah orang-orang yang dapat dipercaya Imam adalah penjamin Dan mu'azin adalah orang yang dipercaya Ya Allah Luruskanlah para imam dan ampunilah mu'azin Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Nah sahabat beriman Itulah keutamaan mu'azin Yang akan berleher panjang di hari kiamat Leher panjang Dibaknai sebagai orang yang banyak pahalanya Dan bagus amal perbuatannya Selain itu Ada banyak keistimewaan bagi seorang mu'azin Bahkan semua yang mendengar azan Akan menjadi saksi bagi si mu'azin Tidaklah suara azan didengar oleh pohon Lumpur Batu Ji dan manusia Kecuali mereka akan bersaksi untuknya Hadis Riwayat Ibn Fazaimah Wallahu'alaim bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh